Halo teman-teman apa kabarnya semoga selalu balik-balik aja ya di video kali ini aku mau berbagi aja disini aku punya ataupun ada laptop jadul banget laptop darinya Acer yaitu extensa 4630 Z ini laptop keluaran sekitar 9 tahun yang lalu ya masih menggunakan dual core 2GHz RAMnya ada 1 GB DDR2 dan harddisk nya 160 GB dan sedia pot-pot seperti biasa lah seperti ini dan ini sudah error banget Windowsnya masih Windows yang lama tapi udah error jadi mau aku install Windows 10 jadi ya sekalian aku kasih tahu cara installnya ya aku mau install melalui USB ataupun flashdisk ya karena ya daripada nganggur seperti itu ini punya temen sih sebenarnya suruh install kan udah lama nggak dipakai cuma masih hidup mesinnya Oke langsung aja kita pasang dulu flashdisk bootable nya dan kita hidupkan kemudian kita masuk ke menu bios ya di sini caranya dengan menekan F2 kadang kalau ditembak kalau umumnya sih dengan menekan tombol Dell ya tapi beda-beda sih dan tinggal kita setting langsung dulu di booting nya kita bikin yang prioritasnya sandisk dulu flashdisk maksudnya oke biar dia langsung booting melalui flashdisk bootable untuk installnya tekan sebarang tombol biar dia booting melalui USB jika kalau seperti ini langsung aja next ya pasti banyak indah tahu lah cara instalnya mudah sebenarnya lebih mudah daripada menginstal ulang HP tinggal next lagi di install tinggal kita tunggu ini penjadol ya masih lumayan untuk kebutuhan standar yang untuk multimedia dan jika seperti ini langsung aja kita terima dinecetnya keterangan-keterangannya kemudian kita next lagi dan biar cepat langsung aja kita install Windows only ya advance jadi cepat dan disini pastikan ya kita install di partisi yang C jadi yang data-datanya jangan sampai terhapus ya misalnya pilih yang partisi pertama partisi untuk sistem jadi mau saya format dulu biar bersih sistem bekas sistem yang lamanya jadi jangan salah kehapus yang dari datanya yang bawah itu juga sudah seperti ini kemudian kita next lagi nah tinggal kita tunggu disini proses yang paling lama ya proses yang paling lama di baris kedua ya yang getting file ready for installation itu lama banget jadi akan aku skip aja di bagian ini eh ya seenggaknya biar gak terlalu lama lah oke sudah 93% ini tadi sudah aku skip videonya karena di bagian ini lama banget ya mungkin kadang-kadang mau setengah jam 20 menit 15 menit kalau diproses lainnya enggak begitu lama sih oke ini Windows akan restart dan kita biarkan aja biarkan aja biarin aja gitu nggak usah ada yang dipencet-pencet dia sedang mempersiapkan ini untuk setting selanjutnya selamat menikmati 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 Hai nah disini ada soal keluar wifi kita bisa skip aja di bagian ini ya nanti masalah jaringan ini enggak apa-apa kita skip aja maksudnya biar terhubung ke internet ini kemudian langsung aja pilih yang use Express setting bisa juga sih dikustomize tapi nanti lama jadi tinggal kita tunggu lagi ya just a moment disini kita masukkan nama terserah apalah syarat aja namax lagi password pun mau dibikin nggak apa-apa juga kalau mau just a moment lagi untuk setting cortana terserah mau disetting apa enggak aku enggak setting biar terus cepet aja jadi not now untuk setting cortana nya karena enggak begitu penting menurut aku untuk Windows eh laptop jadul seperti ini kita tunggu ya jangan getting thing ready please don't turn off your PC jadi jangan dimatikan PC kamu ataupun laptopnya hingga dia selesai ini dia laptop jadul keluaran pertama kalau salah tahun 2009 ya kalau dari aku baca-baca sih Oke sudah siap ya sudah siap nah ini tinggal kita pasang-pasang aplikasi yang kita butuhkan aja sih macam Google Chrome mungkin Microsoft ya pemutar video pemutar musik kok standaran gini masih bawaan Windowsnya masih kurang mencukupi ya kalau nggak kita tambah Hai aplikasi sendiri lagi ini Windows 10 32-bit ya Windows 10 Pro 32-bit jadi performanya di prosesor luar Corel 2 GHz plus RAM 1GB DDR2 yang masih lumayan lah untuk pemutar standar saya masih lumayan responsif masih sanggup untuk menghandle ini sistem laptop jadul ini Hai ya walaupun tentunya ringan pakai Windows 7 ya apalagi pakai Windows XB tapi udah sepuluhnya lebih lebih gampang menurut aku karena dia banyak kompetibel udah soal driver driver nya dan ini dia spesifikasinya laptop jadul 9 tahun yang lalu untuk OS nya ataupun sistem operasinya Windows Windows 10 Pro 32-bit yang barusan aku install Acer ya extensa 4630Z Pentium L dual core T200 PT 4202 GHz RAM 1GB DDR2 ya oke lah seperti itu gambarannya karena aku nggak ada video mau bingung mau buat video apa jadi ini aja aku bagi-bagi ya mudah-mudahan bermanfaat lah Oke akan aku coba-coba dan thanks udah menonton ya sampai jumpa di video aku yang selanjutnya